Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik semuanya selamat datang kembali di part 2 untuk penyetaraan reaksi kimia Nah jika kamu baru datang di video ini Nah lebih baik kamu menyaksikan terlebih dahulu part 1 untuk penyetaraan reaksi kimia Nah jika sudah yuk kita mulai latihan soal penyetaraan reaksi kimia yang kedua Nah sebelumnya disini nanti dibahas soal kita akan melihat atau membaca beberapa kosa kata Seperti soluble atau dilute, gas, liquid dan juga insoluble atau solid atau precipitate Nah yang dilambangkan dengan subscription atau indeks ya berupa aquas, gas, liquid dan juga solid Nah ini semua adalah bagian yang menunjukkan wujud zat dari unsur atau senyawa yang ada di dalam satu kesatuan persamaan reaksi kimia Nah supaya tidak bingung kita langsung saja lihat contoh soal yang akan kita kerjakan bersama-sama Oke kita masuk ke soal yang pertama Jadi kalau misalnya ada yang masih bingung dengan bahasa inggris Ayo kita sama-sama belajar untuk improve ya Improve skill language kita dan juga kita pahami Oke Nah di soal yang pertama ini Nah tadi ingat ya kata dilute Nah dilute itu berarti menunjukkan wujud zatnya itu adalah aquas ya Jadi disini ada dilute Nah nanti wujud zatnya itu adalah aquas Kemudian disini ada solid Berarti dia S ini aquas tadi ya Nah kemudian ada lagi kata soluble Nah ini berarti juga sama Dia aquas Nah sedangkan kalau hanya dikatakan water saja Nah ini biasanya air itu dia punya wujud zat liquid Oke Bagaimana caranya mengkonversi kalimat ya Kalimat yang mengindikasikan suatu persamaan kimia Ke bentuk persamaan reaksi kimia dan menyetarakannya Jadi teman-teman harus coba perlahan Pastikan juga ikut mencatat Kita mulai dari yang pertama Dilute hidrokloric acid Nah berarti disini kita punya asam klorida hidrokloric ya kan Acid Berarti kita punya HCl Is added to solid Berarti direaksikan dengan solid magnesium hydroxide Jadi direaksikan dengan suatu magnesium hidroxide Jadi kalau misalnya diingung Kenapa magnesium hidroxide seperti ini Kenapa ada indeks seperti ini Sebenarnya teman-teman bisa kembali lagi Memahami mengenai Ikatan Pembentukan ikatan Jadi kalau ini namanya pembentukan ikatan ion Oke Nah producing Nah producing ini artinya menghasilkan Disini water Nah water ini kan H2O N Nah dan Soluble salt magnesium chloride Jadi suatu garam magnesium chloride Jadi MgCl2 Nah karena disitu ada soluble Nah itu berarti dia aquos ya bentuknya Tadi H2O liquid Dilute HCl Berarti dia juga aquos Tadi disini solid Ya karena dia sudah bilang solid ya kan Nah ini adalah bentuk ya Bentuk persamaan reaksi kimianya Nah apakah ini sudah selesai? Tentu belum ya Karena apa? Kita harus pastikan dulu Apakah atom-atom yang ada di reaktan Nah ini reaktan Apakah sudah sama dengan atom-atom yang ada di produk Dan maka kita akan lihat Ya disini ada Hidrogen Disini ada Cl Nah disini ada Ng Nah disini sebenarnya bisa paket juga ya OH ini Kalau mau dipaket Kalau nggak mau dijabarkan Kalau mau dijabarkan juga boleh Karena dia 2 kan Berarti oksigennya itu 2 Hidrogennya juga 2 Yang sebelah kiri hidrogennya 1 Clnya juga 1 Jadi kalau bingung bisa tonton dulu di video sebelumnya Kemudian untuk yang produk Disini ada hidrogen Ada oksigen Sama hidrogennya disini 2 Oksigennya 1 Kemudian ini ada Mg Dan juga Cl Mg 1 Sedangkan Clnya adalah 2 Yang harus kita concern pertama kali Adalah selain atom hidrogen Dan juga oksigen Jadi kita start dari Cl Cl di sebelah kiri 1 Sedangkan Cl di sebelah kanan ada 2 Maka kita perlu menambahkan koefisien 2 Setelah penambahan koefisien Berarti baik hidrogen Dan juga Cl Ini akan jumlahnya menjadi 2 Sementara Cl ini dia sudah setara Lalu bagaimana dengan magnesium Magnesium di sebelah kiri 1 Magnesium di sebelah kanan juga 1 Artinya dia sudah setara Nah sebelum kita setarakan oksigen Kita setarakan dulu hidrogen Nah hidrogen ini 2 Kemudian ini juga 2 Berarti totalnya Total hidrogen itu 2 plus 2 Berarti ada 4 hidrogen Sebelah kanan Nah ini masih 2 Otomatis Kita beri koefisien 2 ya teman-teman Berarti ini 2 dikali 2 Nanti jadi 4 Oksigen pun akan berubah Kalau disini 1 Karena tidak dituliskan Nah berarti kan 2 kali 1 Maka jadinya 2 Artinya apa? Hidrogen di sebelah kanan itu ada 4 Hidrogen di sebelah kiri juga ada 4 Jadi kiri 4 Yang kanan juga 4 Setara Bagaimana dengan oksigen? Nah oksigen kan hanya ada disini nih Nah oksigen sebelah kiri 2 Dan oksigen di sebelah kanan sudah 2 Artinya reaksi ini Nah yang sudah terakhir kita tuliskan ini Nah ini dia sudah setara Berarti kita hanya perlu menambahkan koefisien 2 di asam klorida dan juga di air Jadi gampang ya Jadi caranya adalah kita ikutkan sesuai dengan apa yang tertulis Kita tulis dulu bentuk rumus senyawa dan juga wujud zatnya Kalau sudah baru kita setarakannya Oke kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Nah disini sama Kita harus menuliskan atau kita menerjemahkan ya Tulisan ini menjadi bentuk persamaan reaksi kimia Jadi bentuk persamaan reaksi kimianya Oke kita akan start Disini ada kata dilute lagi Berarti ini menunjukkan aqua solid Producing bubbles carbon Jadi bubbles carbon Nah ini menunjukkan gas ya Jadi karbon dioksida itu dia bisa larut dalam air Berarti disini kita tulis dia gas Kemudian water ini liquid Kemudian soluble salt calcium nitrat Berarti soluble ini juga aqua Berarti kita mulai dari dilute acid nitrit Berarti asam nitrat HNO3 yang wujudnya aqua Added to solid calcium carbonate Direaksikan atau ditambahkan dengan Calcium carbonate yang bentuknya solid Jadi Ca ini calcium carbonate itu adalah CaCO3 Producingnya menghasilkan ya tadi ya Carbon dioxide berarti itu CO2 yang bentuknya gas CaCO2 gas plus H2O Nah ini juga liquid plus calcium nitrat Nah berarti CaNO3 ya harusnya ya kan Berarti CaNO3 tutup kurung 2 Oke hati-hati ya Jadi pelan-pelan aja Pelan-pelan dan perhatikan Oke ONO3 dua kali Jadi NO3 ini nitrat ya Melambangkan nitrat Ini adalah bentuk persamaannya Tapi ini belum setara Jadi tau dari mana sih belum setara ya Ayo kita coba cek ya kan Nah disini saya tidak akan memisahkan ya Antara H Apa N dengan O ini Jadi kita gabungin aja dulu Biar gampang ya Disini NO3 Nah ini kita buat kurung aja Itu menunjukkan 1 Disini dia masih 1 Ini juga 1 Ca ini CO3 Udah Biar ini 1 aja Ini 1 Nah ini juga kalau Secara satu keseluruhan Dia 1 Kalau kita jabarkan C nya 1 Sedangkan oksigennya itu 3 Kemudian yang disini ini adalah C dan juga Ini CO2 ya Kalau misalnya saya jadikan 1 Kalau dijabarkan berarti C nya 1 Oksigennya 2 H nya 2 Oksigennya 1 Ca nya 1 Nah disini nih NO3 nya ada 2 kali Atau kalau mau dijabarkan lagi N nya 1 O nya ya Ini 3 kali 2 Berarti 6 Nah ini kalau mau dijabarkan lagi N nya 1 Ya kan Biar gak ini O nya ini ya 3 kali 1 Berarti ada 3 Kita start dari Yang selain hidrogen Dan juga Oksigen ya Berarti kita mulai dari Ca Ca sebelah kiri Nah ini kan reaktan Ini produk Ya Nah Yang sebelah kiri Ca nya 1 Yang sebelah kanan Ca nya juga 1 Oke dia sudah setara Berarti setelah Ca Kita coba ke atom C Nah ini atom C Sebelah kiri 1 Sebelah kanan juga 1 Oke dia sudah setara Kemudian Oh disini salah ya Ini 2 ya harusnya N Oke Nah disini N nya 1 Tapi di sebelah kanan N nya 2 Maka yang harus kita lakukan Adalah menambahkan Koefisi Setelah menambahkan koefisi N hidrogennya jadi 2 Nitrogennya jadi 2 Oksigennya jadi 6 Oke Kalau Nitrogennya sudah setara Ini 2 Sudah setara Kita masuk ke hidrogen Hidrogen di sebelah kiri Ini ada 2 Sebelah kanan hidrogennya juga 2 Sudah setara Ya Sudah setara ya Teman-teman Kemudian disini Oksigennya Nah disini ada 6 Plus 3 Berarti totalnya adalah 9 Ya kan Ada 9 Sedangkan yang disini 2 Ditambah 1 3 Ditambah 6 Nah ini juga Totalnya ada 9 Sudah setara Artinya Untuk reaksi ini Kita hanya menambahkan 1 Koefisien Di asam Nitrat Saja Baik kita Masuk ke soal Yang nomor 3 Nah di pertanyaan Yang ketiga ini Nah masih sama ya Kita baca Kalimat Kimianya Kemudian kita akan Tuliskan Bentuk Persamaan Reaksi Kimianya Jadi bentuk Persamaan Reaksi Kimianya Nah jadi disini Sebelah kiri ini Adalah Kalimatnya Iron Metal Nah jadi kalau Sudah tahu Iron ya Besi ya Logam besi Nah logam besi itu Dia pasti Wujudnya adalah Solid React ya Atau bereaksi Dengan Klorin gas Nah atau gas klorin Nah gas klorin Berarti ini gas ya Wujudnya gas Dan membentuk Suatu Besi Klorida Nah kalau besi Klorida ini Pasti bentuknya adalah Juga Solid Oke Nah berarti kita Tuliskan Nah disini ada Besi Yang wujudnya Adalah Padatan Direaksikan Dengan Gas klorin Cl2 Wujudnya Gas Menghasilkan Fe Cl2 Yang wujudnya Juga Solid Nah disini Kita akan Cek Apakah Reaksi ini Sudah setara Atau belum Nah Kalau misalnya Nanti teman-teman Bingin ya Kenapa kok Nanti Fe Hasilnya itu Fe Cl2 Nah ini Kelihatan ya Kalau besi Yang kita gunakan Ini adalah besi Dengan Muatan 2 Nah kalau kita Lihat Yang di sebelah kiri Fe nya ini Ada 1 Yang di sebelah Kanan Atau di bagian Produk Fe nya juga 1 Berarti 1 1 Sudah Setara Kemudian Kalau disini Cl nya Ada 2 Disini Cl nya Ya oke Juga sama Dia udah 2 Artinya Disini Reaktan Ya kan Bagian sebelah kiri Kirinya apa Kirinya tanda mana Ini sudah sama Jumlah atom-atomnya Dengan Atom-atom Yang ada Di produk Atau di kanannya Tanda Mana Oke Nah kalau masih Bingung juga Dengan yang Fe Cl2 Tau dari mana Ini besi 2 Karena kita lihat Dari Cl nya Jadi ini kan Dia ikatannya Ionik ya Jadi Fe Ketemu Cl Nah Cl ini kan Pasti muatannya Adalah Negatif 1 Tapi pada saat Sudah Membentuk senyawa Cl ini Dia punya Indeks 2 Artinya Untuk membentuk senyawa 1 Fe Ini kan Fe nya cuma 1 Ya kan Berikatan Dengan 2 Cl Berarti Kalau misalnya Kali silang Nah 1 Ya kan Berarti Fe nya 1 Kemudian Disini 2 plus Nah ini Dikalikan Kesini Menjadi Indeksnya Cl Cl nya ada 2 Makanya Ini kita Buat Dia F Cl 2 Karena Indeks 1 Itu Biasanya Tidak Dituliskan Jadi Kayak Ikatan Kimia Yang Muatannya Itu Saling Kali Silang Baik 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 Masuk Ke Soal Yang Keempat Nah disini Kita bisa Baca Soalnya Lalu Kita tuliskan Bentuk Persamaan Reaksi Kimianya Disini Saya tuliskan Jadi Dari Juga bisa Sama-sama Menuliskan Bentuk Persamaan Reaksi Kimianya Nah kita Lihat disini Ada Lit Nitrate Solution Solution Ini Berarti Sama ya Dia juga Aquos Itu Di edit Is edit Ditambahkan Dengan Sodium Sulfat Solution Nah ini Juga Aquos Menghasilkan Lit Sulfat Crecipitate Nah ini Tadi Yang bisa Insolvo Atau Solid Nah ini Adalah Solid ya Precipitate Itu seperti Endapan Kemudian Sodium Nitrate Solution Nah ini Adalah Aquos Juga Nah jadi Yang harus Teman-teman Tahu Juga Lit Ini Melambangkan PB Atau Timbal Sedangkan Sodium Itu Adalah Natrium Nah kalau Kalium Itu kan Potasium Berarti Lit Nitrate Berarti PB Nitrate Berarti PB NO3 2 kali PB NO3 2 kali Aquos Ya Jadi kan Dia tadi Solution Ya Direaksikan Atau Ditambah Dengan Sodium Sulfat Natrium Sulfat Berarti NA2 SO Yang Wujudnya Juga Aquos Disini Dia akan Menghasilkan Lit Sulfat Atau PB Sulfat Ya PB SO4 Yang Bentuknya Adalah Endapan Atau Solid Dan Juga Natrium Nitrate Ya Sodium Ini Ini Adalah Natrium Berarti NA Bukan NA2 Berarti NA NO3 Natrium Nitrat Oke Ini Natrium Nitrat Dia Aquos Solution Nah Disini Kita Akan Sama-sama Menyetarakan Reaksinya Kita Mulai Dari PB Kemudian Disini Juga Ada NO3 Nah PB Ini 1 NO3 2 Disini Ada NA Ada SO4 NA 2 SO4 1 Nah Kemudian Disini Ada PB Lagi Dengan SO4 Nah Disini PB 1 Ini Angka 1 Yang Yang 7 Nah Ini SO4 Juga 1 Kemudian NA Dengan NO3 Atau Nitrat Nah NA 1 Kemudian Nitrat Juga 1 Oke Kita Start Dari PB Dulu Disini Sebelah Kiri Dia Ada Satu Sebelah Kanan Dia Ada Satu Berarti Dia Sudah Setara Kemudian Kita Lanjut Lagi Yang Ada O Terakhir Aja Kita Coba Yang NA Di Sebelah Kiri Atau Bagian Reaktan Itu Dia 2 Sedangkan Di Sebelah Kanan Itu Dia Masih 1 Maka Kita Perlu Menambahkan Koefisien 2 Nah Kalau Koefisiennya 2 Nah Otomatis Kan Nanti Yang Ini Berubah NA Jadi 2 NO 2 Oke Kita Cek NO 3 Yang Ada Di Sebelah Kiri Itu Dia Punya 2 Atau Kalau Kita Jabarkan N N Itu 2 O 6 Bagaimana Dengan Yang Di Sebelah Kanan Nah Tadi Kan Pertamanya Dia 1 Tapi Karena Ada Koefisien Maka Kita Kalikan 2 Maka NO Berarti N N Sama Dengan 2 Kemudian O 3 Kali 2 Berarti Sama Dengan 6 Berarti Sama Saja Berarti Ini Sudah Setara Artinya Pada Persamaan Reaksi Ini Kita Cukup Menambahkan Koefisien 2 Pada Natrium Nitrat Seperti Itu Jadi Kalau Misalnya Bingung Kenapa Hasil Natrium Nitrat Natrium Sulfat Sulfat Ini Kok Jadinya Seperti Ini Ini Adalah Reaksi Senyawa Senyawa Yang Logam Dengan Suatu Senyawa Ion Jadi NO3 Itu Dia Ini Satu Packaging Ini Adalah Senyawa Ion Yang Muatannya Negatif 1 Sedangkan Sulfat SO4 Packaging Satu Kesatuan Ini Muatannya Adalah 2 Negatif Sedangkan Lit Atau Timbal Sendiri Si PB Ini Muatannya Adalah 2 Plus Nah Na Ini Dia 1 Plus Jadi Kalau Misalnya Kita Punya PB Yang Muatannya 2 Plus Ketemu Dengan Suatu Anion NO3 Yang Muatannya Negatif 1 Sama Posisinya Kali Silang Jadi Muatan Ini 1 Ini Jadi Indeks PB Kemudian Muatan 2 Ini Akan Jadi Indeks NO3 Ingat 1 Paket Jadi Kalau Dikurung NO3 2 Kali Jadi Ini Kali Silang Gitu Juga Dengan NA Dengan SO4 Jadi NA Itu Muatannya Positif Sedangkan Sulfat Muatannya 2 Negatif Jadi Muatannya Itu Kali Silang Gitu Nah Ini 1 Ini 2 Makanya Ini Jadinya NA 2 SO4 Ya kan Nah Berbeda Dengan NA Plus Sama NO3 Min Ini Kan Dia Muatannya Sama Sama 1 Artinya Sudah Sama Sudah Berimbang Berarti NA NO3 Nah Berarti Itu Kalau Misalnya Ada Yang Bingung Nah Begitu Juga Dengan PB Dan SO4 Tadi Kan PB Itu Dia 2 Plus Sedangkan Sulfatnya Adalah 2 Min Nah Ini Kan Muatannya Sudah Setara Makanya Jadinya PB SO4 Oke Ya Oke Jika Sudah Kita Akan Masuk Ke Soal Yang Terakhir Yaitu Soal Nomor 5 Jadi Soal Nomor 5 Ini Ada Sulfur Dioxide Gas Nah Berarti Disini Bentuknya Adalah Gas Direaksikan Dengan Suatu Oksigen Oksigen Ini Pasti Gas Jadi O2 Wujudnya Juga Gas Produce Jadi Membentuk Suatu Sulfur Dioxide Gas Nah Ini Bentuknya Juga Gas Maka Kita Tuliskan Bentuk Persamaan Reaksi Kimianya Jadi Kita Mulai Dari Reaktannya Siapa Yang Bereaksi Yaitu Ada Sulfur Dioxide Berarti SO2 Yang Bentuknya Gas Atau Gas Bereaksi Dengan Oksigen Oksigen Itu Juga Gas Menghasilkan Suatu Gas Ini Menghasilkan Ini Menghasilkan Suatu Gas SO3 Gas Nah Disini Tentu Kita Tidak Mungkin Menyetarakan Si Oksigen Terlebih dahulu Tapi Ternyata Ketika Kita Cek Si Sulfur Ini Sudah Setara Yang Belum Setara Adalah Jumlah Oksigen Di Sebelah Kiri Dengan Jumlah Oksigen Di Sebelah Kanan Jumlah Oksigen Di Sebelah Kiri Ini 2 Tambah 2 Berarti Ada 4 Oksigen Kemudian Sedangkan Di Sebelah Kanan Ini Hanya Ada 3 Oksigen Maka Caranya Adalah Jika Kita Ingin Menambahkan Koefisien Tentu Koefisien Yang Harus Ditambahkan Adalah Yang Di Bagian Reaktan Kenapa Karena Yang Di Bagian Eko Reaktan Maksud Saya Bagian Produk Ya Maaf Ini Produk Ini Reaktan Jadi Koefisien Yang Harus Kita Tambahkan Adalah Di Bagian Produk Kenapa Karena Jumlah Oksigen Di Produk Yang Lebih Kecil Nah Disini Koefisien Untuk Sinjawa SO3 Yang Juga Mengandung Oksigen Itu Adalah Satu Maka Tidak Yang Yang Sebelah Yang Sebelah Sulfurnya Itu Masih Satu Maka Kita Harus Menambahkan Koefisien 2 Menjadi 2 Juga Akhirnya Ini Si Sulfur Menjadi Setara Bagaimana Dengan Oksigen Tadi Oksigen Yang Pertama 2 Ketika Ditambah Koefisien 2 Berarti 2 Kali 2 Menjadi 4 4 Ditambah Dengan 2 Berarti 4 Ditambah 2 Ini Untuk Yang Oksigen Jumlahnya Sebelah Kanan Yang Sebelah Kanan Tadi Oksigen 3 2 Dikali 3 Sama Dengan 6 Artinya Oksigen Sudah Setara Oke Jadi Demikian Latihan Soal Kita Pada Penyetaraan Persamaan Reaksi Kimia Part 2 Oke Sampai Jumpa Lagi Di Pembahasan Soal Lainnya Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai